Intro Assalamualaikum siang kawan Hari ini gue mau ke rumahnya Jaki gue yang ada di Condenting Kebetulan hari ini tuh Asik Bener kan Pak telek ke rumah ya Iya iya Hari ini Aki-aki yang di Condet Asli bikin gue setaneng Ada-ada aja Dia bilang katanya Salah satu jari Kakinya hoki itu nyangkut Makanya Kepanik lah karena guru ini bakal mau turun Buat Minggu di TBI Insya Allah mau main di TBI Kau tau pagi-pagi gue ada telepon Dia udah ngangkat kaki dan gigit-gigit jari gitu ya Gue liat fotonya sih Jari manisnya itu kebelakang Makanya tadi udah gue habis pasifat Angkep Nah ini hari ini gue mau liat nih kesana Habis itu ada kendala lagi di TBI Aduh Nggak ngerti udah gue kaki-kaki Apa hari ini Oke kawan Kita Kesana Kita liat keadaan burungnya kayak apa Mudah-mudahan Nggak terjadi apa-apa Nggak apa namanya Aman gitu ya Jadi bisa buat dibawa Minggu klub Hari ini gue bawa motor Nah dapet Mama Oke friend gue udah sampe rumahnya nih Ini rumahnya Joki gue yang dicondek Kenal juga bikin vlog Ini Ini si Pitung bukan si pak Ini Ini Jalak gue nih Lama banget Udah lama banget ini Ada kali ya Udah 8 tahun ya pak Lebih Iya Lebih Jadi dia dulu tuh karena Kres Apa ya Ringnya Kakinya udah tua banget Jadi ringnya nempel Jadi terpaksa deh Kakinya Komoperasi Alhamdulillah Tidak sehat Tiga hari lah makan waktu tuh Dia gak mau makan Tapi yang beliau lah Sekadang Masih hidup nih Ini gacor banget asli ini Laki katakang Masih pitung Oke di sebelah mana pak Di kamar Eh lah Laki-laki main Main inian lagi Pencupang Lagu-laguan Ini boleh nangkep ini Terus Terus udah lama nih gua nggak ke rumah-rumah dia ada tiga bulanan kayaknya jadi tadi gue udah dapet gambar fotonya jadi dia jam berapa ya ada kali masih lagi jam 9-an gua lagi masak ya telepon gua ceritanya bukan yang tadi pertama karena dia bilang katanya habis jemur ya berarti Pak lagi-lagi ngejemur ada burung gereja terus ada burung gereja dia nabrak tata tau-tau turun turun itu belum enggak tuh Emang gue tahu kalau kebiasaan dia tuh pasti ngerba badannya kan nah ini kok nggak nyaman begitu dia ngerba buka sayap kayak mau jatuh gue dimil kenapa kali gitu eh kok lama-lama matokin nggak biasanya dia matokin buku gitu kan pas gue liat waduh kaki kelincingnya tuh kejepit ke jari tengah iya nih kayak gini berarti nih kayak gini nih Pren jadi tadi itu dia ngabarin gue gini gitu jadi jajah kelincingnya ketengah bukan nggak sama kan fotonya tuh harus kan kelihatan ada tiga jari ini cuma dua tuh masuk jadi tadi posisinya burung ngangkat kaki ya Pak Iya ngangkat kaki-kaki dia terus matok-matokin tadi boleh itu jari tengahnya umilir jari tengah ada putihnya dia ada putihnya karena itu bekas patokan dia dia pengen usahain kaki kelingkingnya supaya lepas tapi nggak bisa-bisa akhirnya dia kesel dipatokin terus kalau kelamaan ya bisa luka ya nanti akibatnya ya gorengan ya patah dan makanya buru-buru untung gue bilang potong ya udah buru-buru kita potong akhirnya antisipasi kita tadinya kan mau mau nangkep mau nangkep kan bingung besok udah mau lomba takutnya tuh kalau ditangkap cuma satu satu hari apa sayang ekor aduh kalau ada itu dia kalau ekor tak sopok sayang ekor kan aduh selalu tiket udah beli ya nggak udah ibaratnya udah tinggal main mau main di PBI udah gitu udah ceritanya nih ya friend gua udah 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 lah tangkap gitu kan ibaratnya masih cari rabo tapi kalau misal ditangkap juga adaptasinya gampang dia normal lagi gitu gua pikir kan kayak gitu ya jadi gua pikir udah takut nggak apa-apa lagi tuh kan eh baru banget masuk kandang kerambang mandian udah telpon lagi aja selebay lagi aja bikin gua kesel aja udah gua pake nelpon gua burung udah masuk kandang mandian nah iya udah emang apa-apa kan kalau gitu aduh eh emang apa pak ya gua bisa bantu doa kan udah tua astaga gua sampai gila bener gua jadi tambah nyolong bikin gua tambah senarwan aja minta bantu doa bu biar nggak ada yang rontok nah yang penting mas satu pak tenang kalem santai kalau lagi apa senamanya berapa kayak bocah masuk kambang kerambang mandi ngomong coba itu udah gitu udah tuh ya sabarin nih rapi nih Alhamdulillah di videoin anjir itu ya nggak Alhamdulillah udah ketangkap nggak ada yang copot sayap ekor aman kakinya juga udah digunting kukunya semua berarti ya kayak punya mempanjang banget hati ini soalnya dia bisa dikandang ternak ya awalnya di burung-burung kan nggak pernah masukkan anak-anak pernah Alhamdulillah dapat anakannya juga terus emang kukunya emang panjang lagi tapan bapaknya pari juga udah ngomong ya Pak ini panjang kau buntingnya janganlah burung baru kelar mabung takut dia kenapa-napa akhirnya kejadian juga dan nyangkut papa kucing pak pusee enak-enak ngobrol ya singan gue mau ditegap kucing aduh elai-elai lapa lu hari ini loh kayaknya bener-bener lu ya Pak apa-apa aja kemana-mana deh kalau mau lompok jangan ngayap aja jangan ngomong-ngomong ada lagi aja coba itu hampir ditegap kucing biasa emang kalau itu harus tutupkan apesnya waktu yang ijojojo ya inget kan kijojojo posisi di situ karena habis-habis mandi gua kedalam ada keponakan masuk lupa nutup gerbang habis hijau gua dibakonnya hijau-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh punya hijau udah lumayan sering main di lapangan jirau sama ini sama anaknya dulu si tari masih sama gua tiba-tiba di kabarin katanya hijau nya tuh dimakan kucing gua sempet masa sih gitu kan masa sih gitu kan tapi emang dikasih lihat dikasih lihat sih ini kan ya video burungnya terus gambarnya juga fotonya pas lagi udah-udah ini ada sih ya kalau burungnya ada sih pas udah matinya enggak udah kayak bedu kalau bedu mah bilangnya lepas ya tongnya aduh bedu mah ya ilah-ilahlah duduk itu maelmu yang udah dibuang-buangin Riki lu pakai kalau bedu tuh kocak asli kawan dia bilang katanya cililinnya lepas gile lepas ke pohon capi coba lu bakal cililin bisa terbang ke pohon capi ya lah Tonton kalau mau ngibul yang pinteran dikit gitu ya itu maelmu yang udah dibuang-buangin ya Bang ya gitu lah pokoknya ya gitu rasanya main burung gue sih enggak 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 kalau sama joki jarang banget hanya deh jarang banget gua ngoce gitu ya kali ya ngoceh aja gimana gitu sambil sambilnya bercanda ya Pak nggak sampai serius gitu kalau bosnya diamah kan buset dah serius banget gitu ya soalnya gini loh gue nih juga ngerawat burung jadi tau tau lah tau ya Pak suka dukanya yang namanya ngerawat burung asli itu capek kawan sumpah nggak ngadang-ngadang gua capek banget gua aja di rumah tuh itu yang namanya dari pagi jam lima subuh terkelar jam 11 mandi istirahat bentaran jam tiga udah pegang burung lagi itu tuh ada rasa jenuh yang bener-bener gimana ya Pak ya kayaknya kalau cepet banget cepet banget emang bener makanya udah mau tekin jangkri makanya yang obat joki burung tuh ya cuma ke lapangan satu minggu itu ngeluarin unek-unek kita lanjut ke hoki ya kita lanjut ke hoki nih jadi masalah kini tadi yang nyangkut jadi ini jari tengah dia nih nah yang ininya nyangkut kesini nih jadi begini nah nyangkut gini nah satu panjangnya jari kukunya jadi nyangkut begini jadi dari sing angkatus matok matok-matok ini nggak berhasil-berhasil era gua bilang ya tadi tankep lah burung gua bilang gitu kan era ya udah ditangkep ya tadi masukkan rambang mandi nelpon kata dia bilang gini bantu doa ya buset kata-kata gua udah gua ketaknya jujur ya tadi dia bilang bu awal-awal ya bu burung kayaknya kakinya ngangkut katanya bilang gitu kok bisa dia ngangkat udahlah dimin aja maksud gua diemin mungkin nanti bisa lepas dengan sendirinya gitu ya maksud gua bikin gua pikir begitu ternyata ditunggu satu jam enggak makin ya makin parah dia matokin terus yang ininya dia mau lepas jari ininya nih tiba-tiba yaudahlah dia nanya bos ya udah ditangkap aja lagi nih juga masih hari rambu ya masih aman lah gitu kan mainkan minggu airnya di udah masukin jadi kalau mau nangkep burung tuh kita jangan langsung tangkap masuk rambang mandi jemur eh ke bahasa yang repek semprot baru ditangkep gitu kan pelan-pelan dan gitu alamiya Okima emang gak giras ya ini untuk burung yang gak girasnya dia nggak giras eh ya telepon bantu bantu doa ya coba itu luar biasa keraja bantu dokter pusat dari orang yang aku mungkin tua bukannya makin ini bikin ledek nih ya udah siapa jangan panik yang penting gitu loh kalau panik juga burung bakal gerabat santai aja gitu sampai apa gitu ngapa takut bener-bener itu ngadinya ya begitu doang yang apa-apa posisi enggak ada orang ya kan ya setelah katakan enggak bosan itu udah nangkep usahain tiba-tiba copot-copot sayap gimana sih nangkep apa ya yang ditakutin itu nangkep burung mainan itu apalagi minggu tinggal main gitu ya ditangkep tiba-tiba sayap ekor copot nggak jadi main lah urusannya dia kan dia kan alamat dan pasti nyanyi gua udah ditangkep burungnya ceritanya dioperasi lama dia diguntingin tuh ya udah karena kita mau main ke PBI ya gak udah akhirnya tindah aja kandang ke kandang Cungko udah udah masuk nih burung ke kandang Cungko gua baru mandi baru banget kelar mandi telpon lagi telpon lagi ke asli bikin gua astaga kata gue nih orang maunya apa gitu apa Pak nanti umi siang ke situ ngeliat burungnya kagami ini burung grabak katanya kenapa kayaknya takut kandang jadi emang sih ada burung yang enggak cocok emang jadi kan jadi dia ngelak itu mahkota yang di atas itu kan Hai ganti 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 kandang ya udah ganti kan Bang ya Iya Abis gimana ya berarti kan emang enggak bisa dia nggak mau dia nggak mau dibunuh pakai kandang Cungko karena emang kandang cukup juga nggak karena dulu dipakai sama samurai doang karena mau main di PBI emang kan kalau PBI kan rata-rata pada pakai cungko gitu ya aku juga punya gitu tapi dia nggak mau yaudahlah nggak jadi masalah gitu akhirnya nggak diwajibin kandang juga sih pakai kandang apa aja boleh cuma kan kalau di sana biasanya orang-orang pada pakai kandang cungko gitu tapi kayaknya belum tahu nih strategi kita mainnya kayak gimana nanti apa kita main full di PBI atau sebagian-sebagian sih ada yang di B16 karena acaranya acara minggu ini bentrok B16 juga kawan di PBI juga kawan nah kebetulan di PBI banyak banget kawan dari Jawa Timur Jawa Tengah yang pada hadir terutama buat pemain yang dari SMM TT DJ dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan di Jakarta sehat selalu burungnya juga mau kerja nanti minggu kita ngopi bareng di lapangan sama gue tentunya semangat ya kita di lanturan di Jakarta sehat selamat menikmati